Dalam rekaman video amatir, satu unit kendaraan dengan nomor polisi B9585KUD yang membawa ban terbakar di ruas tol Serang Panimbang pada Sabtu siang. Api terus membesar dikarenakan membakar ban yang dibawa. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan dari warga langsung menuju lokasi kebakaran dengan menerjunkan satu unit mobil kebakaran untuk memadamkan api. Dengan membutuhkan sekitar satu jam, api baru dapat dipadamkan oleh petugas. Kasih penanggulangan dan penyelamatan damkar Indonesia Mpirduas mengatakan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 12.05 waktu Indonesia Barat, di mana percikan api diduga berasal dari plastik yang menempel di mobil, sehingga membakar ban yang dibawa di belakang bak mobil. Di pintu tol, berapa menit Pak? Sekitar jam 1.20 menit, Alhamdulillah sudah bisa dikenalikan, kondisi sudah aman, sudah jauh. Kira-kira penyebabnya, dugaan sementara gimana Pak? Kalau menurut dari keterangan pemilik unit, dugaan api berasal dari plastik yang sudah terbakar dan langsung menyala. Dalam peristiwa kebakaran tersebut tidak ada korban luka maupun korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Nano Soekarna, jurnalis Bantun TV dari Lebak, memberitakan.